Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan Sistem Informasi dan Pemodelan Bencana Geologi. Di minggu ketiga, kali ini kita akan masuk ke part yang kedua, yaitu tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh geoscientis di masa depan. Jadi beberapa challenge atau tantangan, yang pertama adalah terkait tentang mitigasi. Topiknya apa? Topiknya adalah bagaimana mendefinisikan sumber dari bencana. Kemudian juga topik yang menarik itu berkaitan dengan bagaimana sistem peringatan dini atau early warning. Nah beberapa inovasi teknologi yang akan dikembangkan di masa yang akan datang, ini berkaitan dengan analitik data yang besar atau big data untuk early warning, termasuk juga bagaimana sosmed, kemudian citra satelit, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan juga dengan pemodelan yang sifatnya lebih advance, yang nanti akan kita coba bahas di beberapa pertemuan selanjutnya. Kemudian berkaitan dengan SMS atau chat, kemudian beberapa sistem peringatan yang didasari dari sosial media, kemudian ada juga tentang data terbuka yang bisa mencakup juga di sosial media. Yang berikutnya ini berkaitan dengan tantangan terkait tentang respon dan recovery atau pemulihan. Nah topik yang menarik yaitu berkaitan dengan bagaimana kepekaan atau kepedulian terhadap situasi dan analisis kebutuhan. Kemudian berkaitan juga tentang rescue, artinya pencarian orang hilang dan sebagainya. Beberapa inovasi teknologi yang akan berkembang di masa yang akan datang, ini berkaitan dengan citra satelit untuk bisa mengidentifikasi tentang kondisi secara real time. Kemudian foto udara, ini menggunakan drone ya. Dan ini juga ya tadi ya kita bilang unmanned aerial vehicle atau inilah yang kita kenal sebagai drone. Kemudian ada transmisi dengan lingkup ruang data yang besar atau panjang, kemudian reunifikasi dari sosial media, serta identifikasi dan pencarian orang hilang atau korban dari bencana, tapi bukan menggunakan orang, tapi menggunakan robot. Ini terutama terkait tentang bagaimana daerah-daerah yang memang sulit dijangka oleh manusia, seperti kedalaman laut yang sangat dalam, atau mungkin area yang tutupan vegetasinya sangat rapat, dan sebagainya. Tantangan dan permasalahan nasional ini meliputi dari penelitian, di mana belum ada penelitian yang terintegrasi dalam memahami potensi bencana dan mitigasinya, berkaitan juga dengan sumber daya manusia, karena belum banyak penelitian yang mengguluti mitigasi, terutama di daerah yang harus mengisi BAPEDA maupun BPBD, kemudian infrastruktur, di mana belum ada perangka penelitian mitigasi yang terintegrasi dengan baik dalam satu sistem atau terpadu, serta kelembagaan di mana belum ada lembaga penelitian dan pendidikan mitigasi bencana yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Sedangkan pengurangan resiko bencana sendiri memiliki tantangan yang di Indonesia, kenapa? Karena daerah Indonesia ini merupakan salah satu pusat terjadinya bencana di dunia, di mana terdiri dari lingkungan tektonik yang kompleks yang merupakan hasil pertemuan dari empat lempeng besar di dunia. Kemudian pengetahuan dan basis data di Indonesia masih banyak yang belum tercover, dan adanya kekurangan pada pengetahuan khususnya terkait tentang potensi bahaya geologi ataupun bahaya hidrometeorologi yang masuk akal yang terjadi di Indonesia hanya diketahui oleh beberapa peneliti saja yang ada di Indonesia. Ini jadi tantangan ya buat kalian semua bagaimana pengembangan atau pengurangan resiko bencana baik itu bencana geologi ataupun bencana hidrometeorologi di Indonesia ini peluangnya sangat besar dan bisa menjadi salah satu tantangan buat kalian semua karena ini artinya potensi untuk dijadikan skripsi sangat besar untuk tugas akhir kalian. Demikian untuk pertemuan pada minggu ketiga ini, terima kasih. Untuk minggu keempat akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang pemodelan konseptual. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih.